Intro Penampakan kaki di video keberadaan Luna Maya di hotel tempat ginap hotel Riojin di Sorot Kisah cinta Luna Maya tampaknya selalu menarik untuk diperhatikan Pasalnya yang terbaru sosok pengusaha asal Jepang Riojin diketahui tengah berada di Indonesia dan mendatangi Luna Maya Tentunya keberadaan Riojin ini menjadi sorotan tersendiri Apalagi diketahui kala itu Riojin menjenguk Luna Maya yang baru kecelakaan bersepeda hingga kakinya di Gips Kini postingan video Riojin di akun Instagramnya kembali jadi sorotan Dalam video yang dibagikannya lewat akun atriojin424 Dia memperlihatkan sedang berada di kolam rendang sebuah resort atau hotel Jika melihat postingannya, video itu ada di Fort Seston Resort Sayan Ubud Bali Leave it online as a good as you make it Givio tulisnya Namun yang bikin heboh adalah penangkapan Luna Maya yang duduk sementara Riojin berbaring di pinggir kolam Memang wajah Luna Maya tak terlihat kala itu karena video diambil dari atas Namun kaki yang di Gips membuat fans langsung teringat Luna Maya Diketahui kakinya memang sedang di Gips akibat kecelakaan kemarin Etriojin424 Luna Maya yang pakai topi celona pink kaki di Gips siapa ya? Muanca berjemur aja minta ditungguin Nweslah Eh ada mbak Lunanya ya kelihatan lagi duduk tambah netizen lain Sebelumnya Luna Maya kembali mencuri perhatian publik Karena sebelumnya Kebersamaan dengan pria asal Jepang Riojin Lama tak ketemu lantaran adanya pandemi COVID-19 Akhirnya Riojin dan Luna Maya akhirnya bertemu juga Setelah Luna Maya mengalami kecelakaan sepeda Riojin datang dari Jepang untuk menjemuh ke rumah Luna Maya Riojin dan Luna Maya juga beberapa kali membagikan momen kebersamaannya di story Instagram Misalnya saja kalau Luna Maya membagikan ulang-ulang dari temannya yang bernama Putra Andrean Di instastory tersebut ternyata Luna Maya duduk di atas kursi roda didorong oleh Riojin Say hello cinta Putra kepada dua orang tersebut Riojin nampak lembaikan tangannya ke arah kamera begitu pula dengan sang aktris Yang berlagak bak model meski berada di atas kursi roda Terlihat kaki Luna Maya sendiri masih dibalut gips lantaran cedera yang dialaminya Namun rupanya Riojin bertingkat jahil pada wanita asal Bali itu Riojin mulai mendorong kursi roda Luna bahkan hingga berlari membuat si rekam video tertawa Meski Sherini yang dinikahi, Reino Barak justru lakukan hal ini pertama kali dengan Luna Maya Katanya terlama yang paling disuka Bidu rumah tangga Sherini dan Reino Barak belakangan radiser Pak Isu kurang sedap Isu keretakan rumah tangganya semakin kencang menjadi bahan omongan sejumlah netter di sosial media Kendati begitu Sherini dan Reino Barak tampak dengan ambil pusing dan terus mengumbar kemesraan mereka di media sosial Di samping itu meski kini sudah bahagia dengan kehidupan pernikahannya Tak dipungkiri bila Sherini kerap dikaitkan dengan masalah lusang suami bersama Luna Maya Sudah bukan menjadi rahasia lagi, Reino Barak menikahi Sherini yang jelas-jelas berteman baik dengan Luna Maya Tak lama setelah hubungannya kandang Sherini bak kena getahnya hingga saat ini ia kerap dicibir dan dianggap sudah merebut pria kesayangan Luna Maya Ditambah hubungan Luna Maya dan Sherini yang sebelumnya terlihat akrab ikut merenggang Seiring dengan kabar penikahan incis sopaknya itu dengan Reino Barak Sherini memang menjadi wanita yang dinikahi Reino Barak namun siapa sangka Ada suatu hal yang justru dilakukan Reino Barak untuk pertama kalinya saat menjelin hubungan dengan Luna Maya Hal tersebut terungkap dalam video geng menteri ceria yang direkam 2018 lalu Ikut hadir di tengah-tengah geng menteri ceria Reino Barak ditanya soal hubungannya dengan Luna Maya saat itu oleh Melanie Ricardo Saat itu secara terang-terangan Reino Barak mengakui bahwa hubungannya dengan Luna Maya adalah masa pacaran terlamanya Dan hal itu pula menjadi hal pertama kalinya yang pernah Reino Barak alami semasa hidupnya Seperti diketahui Reino Barak merajut kasih dengan Luna Maya selama 5 tahun lamanya sebelum ayunnya kandas di tengah jalan Tapi ini long relationship ujar Reino Barak Gemas dengan ungkapan Reino Barak, Melanie kembali bertanya perihal karakter Luna Maya yang membuatnya Sang pengusaha tergila-gila Reino Barak pun memberi jawaban di luar dugaan Karakter dari Luna Maya yang paling Reino Barak suka apa? Tanya Melanie Kebodohannya jawab Reino sambil bercanda Tak sampai disitu Reino Barak juga memuji Luna Maya sebagai sosok yang tak judes Pindati begitu ada saja karakter Luna Maya yang tak disukai oleh Reino Barak Yang paling gak suka tanya Melanie lagi Kalau dikasih tahu gak didengerin kata Reino Barak lagi Watak keras kepala yang dimiliki Luna Maya rupanya menjadi kekurangan yang dimiliki sang artis di mata Reino Barak Saking keras kepalanya sampai-sampai apa yang diperintahkan oleh Reino Barak tak didengarkan oleh Luna Maya Diketahui Luna Maya dan Reino Barak putus pada bulan Agustus 2018 silam Dan kemudian Februari 2019 Reino Barak pun menikahi Syahrini di Jepang Bahkan karena kehadiran Syahrini Reino Barak sempat mengungkap alasannya putus dengan Luna Maya Dan menyinggung soal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sang artis dan tak bisa ditolerirnya Dan menyinggung soal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Jepang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!